selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua alhamdulillah kali ini saya kembali berada di kelurahan kiru-kiru kecamatan sopendri aja kabupaten baru provinsi sulai selatan tepatnya saya saat ini berada di lokasi kelompok tani dharma bakti 1 jadi kelompok tani dharma bakti 1 ini di musim rendingan kali ini bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang bercaban di Makassar dimana pada musim rendingan ini anggota-anggota kelompok tani dharma bakti 1 melakukan atau menanam paritas impari 42 jadi memang paritas impari 42 ini pertama kali dicoba di musim rendingan kali ini namun sebelumnya kelompok tani ini sudah menanam paritas impari 42 untuk musim musim gaduh dimana produksi yang dihasilkan kota kelompok tani dharma bakti 1 melakukan penanaman itu cukup cukup membanggakan bagi mereka karena produktivitas yang mereka dapat itu cukup lumayan tinggi rata-rata bisa mencapai 8,7 ton dalam hitungan per hektarnya jadi dengan niat besar dan keinginan yang kuat mereka mencoba melakukan penanaman impari 42 di musim rendingan seperti inilah gambaran yang saya akan perlihatkan daripada impari 42 sudah terjadi perubahan dari warna bulir tadi saya ingatkan kembali bahwa ada pun potensi dari jenis impari 42 geritan GCR ini memang cukup lumayan tinggi itu bisa mencapai 10,5 ton per hektare sedangkan produktivitas rata-rata yang dihasilkan oleh impari 42 ini itu bisa mencapai 7,1 ton per hektare saya mengharapkan kepada teman-teman bila melihat video ini jangan pernah ragu untuk mencoba menanam paritas impari 42 walaupun di musim apa baik di musim rendingan maupun di musim gaduh silahkan mencoba saja karena inilah salah satu bukti bahwa anggota kelompok tani Dharma Baktisat melakukan dua kali penanaman baik di musim gaduh maupun musim rendingan kondisi tanaman cukup lumayan terlihat tidak ada masalah yang bisa ditimbulkan dari paritas impari 42 pemilik lahang ini bernama Pak Alamsah dimana mereka mempunyai luas lahan kurang lebih 1 hektare untuk ditanami impari 42 agritan GSR jadi umur tanaman ini posisi 72 setelah tanamnya sedangkan dari umur keseluruhan berada di posisi 91 hari setelah sebarnya karena bibit jadi persemaian dipindahkan ke lokasi persamaan itu berada di posisi 19 hari setelah sebarnya inilah kondisi dari tanaman impari 42 cukup lumayan bagus guys walaupun kondisi bulir gabanya kecil namun potensi yang dihasilkan bisa mencapai 10,5 ton per hektare cukup sekian video singkat dari saya semoga ini bisa bermanfaat sebagai sumber informasi kepada teman-teman dimanapun berada jadi jangan pernah ragu untuk mencoba melakukan atau menanam paritas impari 42 ini lebih kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi menjelang siang selamat pagi menjelang siang selamat pagi menjelang siang kalau menjelang siang menjelang siang Agency